Pemirsa di seputar Bali edisi malam ini, kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Bupati Tabana Niputu Eka Wuryastuti dengan topik pemimpin Bali ke depan, arus tolak reklamasi. Salam Indonesia! Halo Pemirsa Bali TV, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kembali saya, Rais Tiawati, menjumpai Anda dalam program wawancara eksklusif. Dan edisi kali ini kita akan membahas topik, jadi topik kita kali ini menarik sekali, terkait dengan memilih pemimpin Bali. Dan tentunya di sebelah saya juga sudah hadir narasumber kita, Bupati Tabanan, Ibu Niputu Eka Wuryastuti. Om Swastiastu Ibu, Punapi Gatra Ibu, Becing. Baik Ibu, ini kan menarik sekali ya, terkait dengan memilih pemimpin Bali Ibu. Seperti yang kita ketahui, memilih pemimpin ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Dan tentunya setiap orang juga ingin menjadi pemimpin, tetapi untuk melaksanakannya ini tentunya ada hal yang sangat sulit dan ada tantangan yang luar biasa. Nah, sejauh ini Ibu, seperti yang kita ketahui nama Ibu kan sudah menjadi salah satu calon. Bagaimana aspirasi Ibu ke depannya? Ya, jadi sebetulnya aspirasi itu adalah aspirasi. Yang namanya depokrasi juga merupakan suara rakyat. Kebetulan kami di Tabanan, PAC-PAC kemarin mencalonkan saya sebagai calon. Saya sangat berterima kasih ya, walaupun sebenarnya pada saat itu saya tidak ada di Bali ya, saya ada di Jepang kebetulan bersama para petani waktu itu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya, telah diberikan kepercayaan, tapi kembali lagi mari kita kedepankan proses demokrasi yang sehat, yang adil, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Yaitu dengan proses inilah kita akan menjaring memilih mana pemimpin yang layak, yang pantas, yang punya kedaulatan, yang mempunyai visi, misi yang jelas, dan tidak menggunakan politik itu sebagai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dengan adanya proses penjaringan ini, Induk Partai, khususnya PDI Perjuangan, telah memiliki aturan yang harus diikuti oleh kader-kadernya dalam menentukan calon ke depan melalui penjaringan. Masalah siapapun yang dipilih atau akan menjadi pemimpin nantinya, kita kembalikan dalam proses demokrasi dulu. Karena tentunya DPP PDI Perjuangan sudah cerdas, dan sudah bisa melihat atmosfer atau apa yang terjadi di lapangan, sehingga bisa menentukan siapa pemimpin yang bisa dijadikan perwakilan untuk menjadi pemimpin kepada semua umat, kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Ya, baik. Nah, kalau sejauh ini, Ibu, menimbang dari apa yang opini yang sudah Ibu berikan tadi, kalau menurut Ibu sendiri, ini bagaimana syarat menjadi pemimpin Bali yang baik? Kalau menurut saya pribadi sih, enggak muluk-muluk. Saya berharap pemimpin kita ke depan itu betul-betul ngayah ya, karena namanya pemimpin itu kan mengabdi, dan jabatan itu adalah titipan. Jadi, mengayahlah dari hati nurani, sungguh-sungguh bisa memberikan pemikiran, melahirkan kebijakan yang betul-betul pro rakyat, yang betul-betul mengedepankan kedaulatan mereka. Jadi, ini yang perlu menjadi syarat utama menurut saya. Dan kedua, benar-benar mencintai Bali, menjaga keajagan Bali, menjunjung tinggi kearifan lokal, mengangkat derajat umat masyarakat Bali, dan tidak ada ketimpangan baik Bali Utara ataupun Selatan, ciptakan Bali yang swadesi, adil, dan harmonis. Artinya kemajuan itu harus dirasakan semua lapisan masyarakat umat yang ada di Bali. Nah, kalau terkait mengenai tentang visi dan misi kedepannya ini, Bu, seperti apa? Ya itu, berkeadilan. Karena sebetulnya pemimpin Bali kan hanya mengorganis, dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada, terutama bagaimana mengurangi pengangguran, kemiskinan, mensejerahkan umat itu dari semua lapisan, dan mendorong program-program yang ada baik di kabupaten itu agar bisa cepat terlaksana melalui support dari pemimpin kita yang memang mempunyai kewenangan di provinsi. Baik, jadi itu semuanya memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, Bu. Bu, ini mengenai tentang reklamasi. Kita tahu sendiri masyarakat Bali saat ini terbanyak sekali ada yang antara pro dan kontra. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana pandangan Ibu terhadap reklamasi ini, Bu? Kalau menurut pandangan saya sendiri, Bali ini kan adalah porosnya Nusantara. Bali ini merupakan kekuatan energi yang besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, sangat spesial Bali ini menurut saya, karena adalah pulau Dewata, di mana bersemayamnya para dewa yang selalu kita sucikan dengan segala bentuk ritual dan keyakinan umat Hindu, umat Bali, semuanya yang ada. Jadi, menurut saya, saya sangat tidak setuju, karena itu merupakan pertentangan dari konsep Trihitekarana ya. Bagaimana kita manusia, pemimpin, harus seimbang dengan sang pencipta, pemimpin, harus seimbang dengan sesama makhluk hidup, dan juga pemimpin harus menjaga lingkungannya. Artinya, jangan pernah merubah pulau Bali. Pulau Bali adalah pulau Bali. Bali bukan Singapura, Bali bukan Jepang. Dan Bali ini kaya akan warisan meluhur. Luhur kita banyak di sini, sehingga kita harus menjaga keharmonisan ini, menjaga supaya tetap lestari, tidak diganggu oleh bentuk apapun, zaman boleh modern, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan keinginan iskala lah. Jadi, saya tidak mau juga, tiba-tiba pulau Bali ada tanduknya, ada ekornya gitu. Baik, dalam artian dari sebesar ini, berarti apa yang Ibu inginkan sendiri ini adalah yang terpenting bagaimana kita mengajakkan Bali ini, Ibu? Mengajak Bali dengan segala kearifan lokal, seni budaya, dengan skala keyakinan umat beragamanya, sehingga terjadilah suatu kerukunan yang damai. Kalau kita sudah tidak rukun, kalau kita sudah tidak damai, kita pasti akan lupa tujuan kita ke depan apa, karena tujuan ini kan masih panjang. Dan saya juga tidak akan selamanya menjadi pemimpin, bagaimana generasi muda ke depan, bagaimana kaum Ibu bisa meningkatkan kesejahteraan, bagaimana semua ini bisa tercapai semua, sehingga kesejahteraan yang adil dan merata itu bisa kita gapai bersama-sama. Karena tidak mungkin pembangunan itu dilaksanakan sendiri. Harus semua mencintai Bali, harus semua bangga terhadap Bali, dan harus semua menjaga Bali. Tidak saya saja. Nah terakhir Bu, ini mengenai tentang harapan ke depan Ibu baik menjelang Pilgub ataupun setelah Pilgub. Berkarya, berbuat, bersyukur dan berdoa. Dan saya tidak pernah punya target, tidak pernah punya motivasi, dan saya tidak membiasakan diri saya menargetkan sesuatu, karena buat saya, itu akan menghalangi saya. Kita hanya terfokus pada satu titik. Tapi kalau kita berbuat, 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 melampaui batas. Jadi perbuatan kita lebih jauh mencapai batas yang kita inginkan. Nah oleh karena itu mari kita berkarya, mari kita berbuat, mari kita membangun sesuatu yang positif. Politik yang sehat, politik yang damai, yang rukun, biarkan rakyat menjadi tuan rumahnya. Sehingga hasilnya tentunya akan menjadi suatu hasil yang diharapkan semua pihak, bukan satu kelompok atau seseorang yang punya kepentingan di sana. Ya baik Bu, selain mengenai tentang harapan, ada hal menarik lagi yang tentunya masyarakat ingin mengetahui, dan sekaligus juga perpanyakan ini merupakan mewakili masyarakat juga. Ibu adalah seorang pemimpin perempuan. Nah menjadi seorang pemimpin perempuan tentulah tidak mudah dan banyak tantangannya. Sejauh ini bagaimana Ibu untuk menghadapi semuanya ini bisa menjadi kuat untuk seorang pemimpin Ibu, terutama untuk perempuan ini sendiri? Untuk menjadi pemimpin justru kepada kaum perempuan jangan pernah berpikir bahwa politik itu kotor, tidak. Tidak semua. Justru dengan politik kita bisa menggapai harapan atau mesejahterakan masyarakat kita lebih banyak dari kita melahirkan kebijakan-kebijakan yang penuh kasih ya. Karena perempuan itu kan penuh kasih. Dan oleh karena itu saya berharap dengan adanya ajang politik dan sekarang banyak perempuan-perempuan juga maju, ayo bersama-sama kita mengisi kemerdekaan ini. Karena tidak bisa kaum laki-laki saja. Bagaimana kaum perempuan juga bisa menjadi partner, kaum laki-laki saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga pencapaian kesuksesan itu bisa tercapai lebih cepat. Karena makhluk ini diciptakan laki-laki perempuan. Nah masalah sekarang perempuan merasa tabu atau sesuatu hal yang baru, ayolah belajar. Dan tunjukkan bahwa kaum perempuan juga mampu isi diri kita dengan skill dan kemampuan dan knowledge dan pengalaman. Nah oleh karena itu saya berharap kaum perempuan juga harus bisa berbaur, bersosialisasi, ya. Aware terhadap lingkungan sesamanya, jangan cuek gitu. Karena disinilah kepedulian dan kemampuan kita dari kaum perempuan, kaum ibu untuk bisa juga salah satunya memajukan kaumnya. Dan kedua, kalau ada perempuan di politik lebih damai loh, lebih indah. Wah ini merupakan suatu hal yang baru saya ketahui dan mungkin masyarakat juga baru mengetahui, ternyata dengan adanya perempuan ini kita tidak boleh takut bu ya, tidak boleh gentang di politik ya. Harus berani mencoba, namanya hidup ini kan penuh dengan pelajaran. Tapi kalau kita sudah mencobanya jangan pernah setengah-setengah. Yakinin ya, totalisasinya harus penuh dan yakinin bahwa hidup kitanya harus berguna, itu aja. Jangan berpolitik hanya untuk mejeng atau hanya untuk mencari popularitas, tidak. Tapi berpolitiklah yang santun, berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi jembatan atau menjadi lidah rakyat. Sesuai dengan ajaran Bung Karno, kita diberikan kelebihan tentunya adat maksud dan tujuan. Nah oleh karena itu dengan kecerdasan kita, kemampuan kita, kapabilitas kita, itu kita gunakan untuk mengangkat derajat umat. Baik derajat umat di Bali atau di mana saja kita berada. Sehingga kita, kaum perumpuan juga bisa dilihat sebagai partner yang seimbang untuk mencapai kesuksesan bagi semua pihak. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah memberikan informasi terkait mengenai tentang memilih pemimpin Bali. Dan baik pemirsa Bali TV, demikianlah wawancara eksklusif kita hari ini bersama Bupati Tabanan, Ibu Niputu, Eka Wuryastuti. Dan terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Raih Setiawati beserta kru kerabat kerja Bali TV, mohon pamit undur diri. Salam Indonesia!